Upacara Pembukaan Pelayaran Kebangsaan Bela Negara tahun 2017 digelar di Dermaga Ujung Komando Armada RI Kawasan Timur Surabaya diikuti 636 mahasiswa dari 24 berguruan tinggi negeri baru seluruh Indonesia dengan 105 pendamping. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Direktur Jenderal Pembelajaran Kemahasiswaan Belmawa Kemendistek Dikti Prof. Intan Ahmad. Keterlibatan mahasiswa pada program Pelayaran Kebangsaan Bela Negara Mahasiswa Indonesia BKB NIMI dan Simposium Internasional dalam rangka mendukung Nawacita, selain bertujuan meningkatkan kesadaran Bela Negara Mahasiswa, juga membentuk karakter cinta maritim, serta membangun persatuan-kesatuan mahasiswa secara profesional. Pengetahuan materi program BKB NIMI seperti pendidikan karakter Bela Negara di era globalisasi, jati diri, integritas, dan jiwa Bela Negara. Strategi pertahanan negara, hukum laut, dan kedaulatan bangsa diharapkan menjadi salah satu penguatan kader Bela Negara Mahasiswa yang akan mengisi Indonesia emas di tahun 2045. Temajuan bangsa dan negara ini terletak pada generasi muda ini. Nah, dengan bantuan dari TNI AD, TNI AL, para mahasiswa bisa belajar kedisiplinan, bisa menghargai keragaman, bisa belajar bagaimana agar membuat Indonesia lebih baik lagi. Jadi ini suatu acara yang luar biasa untuk memperhat kohesi sosial antara anak bangsa. BKB NIMI tahun ini kenapa diselenggarakan di kapal KRI Banjarmasin menjadi pertama kali diprogramkan Kementerian Ristek Dikti dengan inisiator dari Direktur Politeknik Maritim Negeri Indonesia Polimarin Semarang, Situ Tirahayu. Kami harapkan pada pelayaran ini para mahasiswa sebagai aset negara itu akan menyokong atau akan menyumbangkan jiwa dan raganya dalam pelayaran kebangsaan Bela Negara dan Symposium Internasional untuk memahami bahwa laut adalah etalase negara kita. Tentu saja kolaborasi dengan TNI, khususnya TNI Angkatan Laut, untuk memenuhi kader Bela Negara yang diharapkan dari Kementerian Pertahanan yang diperkirakan kurang lebihnya Rp150 juta. Dan ini menjadi salah satu tugas penting dari Perguran Tinggi untuk memberikan sumbangan kader-kader atau SDM Bela Negara. Setelah upacara pembukaan mahasiswa selanjutnya mengikuti materi di atas kapal KRI Banjarmasin 592 tanggal 20 hingga 22 Desember secara bertahap. Arti Kandi, TVRI Jawa Tengah.